Pemirsa Guna memantau proses pilkada di Papua, maka beberapa waktu lalu Kapolri Jenderal Tito Karnavian berkunjung ke Papua. Guna memantau proses pilkada di Papua, dan untuk mendapatkan informasi langsung dari Kapolda Papua terkait daerah yang belum melaksanakan pilkada, terlebih khusus daerah yang beberapa waktu lalu terjadi konflik, maka Kapolri bersama rombongan langsung bertolak ke Jayapura. Selaku Kapolri Muhammad Tito Karnavian ketika ditemui awak media menjelaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penambahan pasukan, khususnya di daerah yang masih rawan konflik, dan yang belum melaksanakan pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua, serta bupati dan wakil bupati. Ada dua yang pada saatnya sinduruk kongres dua hari lalu, Dulu-bulu. Dulu-bulu-bulu-bulu, yaitu Panyai dan Dulu-bulu. Kapolri menambahkan pasukan ini akan disiapkan dalam waktu dekat, mengingat masih ada beberapa distrik di Kabupaten Duga dan Kabupaten Panyai yang belum melaksanakan pilkada. Cornelia Mudumi, AINews Jayapura memberitakan.